Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Sobat Trader semuanya Jumpa lagi dengan WCI Trading Di pagi hari ini Jumat 7 Juli 2023 Sekaligus Hari ini untuk kita infokan bahwa Akhir pekan Sekaligus di Jumat pertama Bulan ini Kita akan Diadapkan pada News NFP nanti malam Jam 19.30 Bagi teman-teman nanti Yang mau bergabung silahkan Nanti linknya akan kita bagi Kumpul jam 19.00 waktu Indonesia Barat kita akan Monitor bareng-bareng kita akan Lihat bagaimana Potensinya bagaimana Pergerakan Jelang news itu dirilis Baik teman-teman semuanya Yang pagi ini sudah Monitor kita akan coba untuk Membaca Menganalisa dan Mereview satu Hari kemarin Setidaknya untuk Bahan koreksi kita Bahan perbandingan Yang sudah kita Lakukan Apakah ada potensi Di sana Apakah Ada peluang yang kita Dapatkan Atau justru selalu Zong Kita akan Monitor kita akan Lihat dulu Di awal kita perkirakan Polanya yang di Di hari-hari sebelumnya Ini masih Tidak jelas ya Polanya masih Datar Sehingga Kita mencoba untuk Mengilustrasikan Kira-kira Kira-kira Akan seperti ini Perhatikan ketika dia naik Kita awali kemarin Di pagi hari Masuk belum banyak Bergerak Kita akan perkirakan Naik Kemudian akan Memantul Setelah Membentur Di levelnya Di sini Kita kasih highlight Warna kuning Dengan Harapan Ketika mendekati Di sana Teman-teman harus Betul-betul Waspada Hati-hati Karena di sini Berpeluang memantul Jika Ada banyak Penolakan Jika ada Petunjuk Atau signal Untuk reversal Di sana Sebaliknya Ketika dia break Lebih kuat Ya Tentu Kita lihat Dari sisi Sebelah kiri Karena ini Areanya cukup banyak Untuk Wilayah Rejectsinya Sehingga Tidak cukup Yang satu garis Kita buat Sampai Di ujungnya Maka kita Tarik seperti ini Dengan tujuan Tentu Untuk menguji Kekuatan Bullish Ketika Dia lebih Kuat Maka ada potensi Lanjut naik Sehingga Kenapa kita Menempatkan Posisi Bay cukup Jauh Dari Levelnya Menghindari Tersentuh Dan berbalik Akhirnya Betul-betul Mulai break Di sana Mulai kuat Bullishnya Dan menyentuh Di sana Sayang sekali Target memang Belum terpenuhi Tetapi Cukuplah Untuk Satu Transaksi Sekitar 300 Sekian Kemudian Kita juga Sampaikan Hati-hati Di Penghujungnya Ketika Sudah Mulai Ada Reversal Signal Signal Ketika Mulai Ada Loss Momentum Ketika Ada Rejeksi Ketika Ada Perubahan Warna Atau Salah Satu Di antara Muncul Maka harus Kita Betul-betul Perhatikan Di sana Apalagi Ketika Jelang News Dirilis Maka harus Betul-betul Kita Perhatikan Sehingga Kita Tidak Kehilangan Keseimbangan Walaupun Kita Punya Posisi Kalau Kita Sudah Antisipasi Tidak Masalah Oke Selesai D-buy Ini Sudah Lebih dari Cukup Satu Kali Transaksi Karena Kita Bukan Trading Jangan Panjang Kemudian Selanjutnya News Jam 19.15 Lumayan Kencang Di sana Dari Pergerakan Ini Masih Kuat Sel Kita Tempatkan Di bawah Levelnya 19.09 Masih Cukup Tersentuh Dan Akhirnya Sampai Di target Kemudian Kita Juga Sempat Update Kita Juga Sempat Update Untuk Ambil Posisi Buy Di Atas Dan Masih Bisa Terjangkau Dengan Target Di Levelnya Mungkin Teman-teman Yang Ada Waktu Kalau Misalkan Mau Lihat Update Bisa Lihat Di Live Streaming Youtube Nanti Akan Selalu Kita Lakukan Update Kalau Ada Dinamika Yang Berkembang Cukup Signifikan Baik Kita Lanjut Di Hari Ini Kita Lanjut Di Potensi Yang Bisa Terjadi Hari Ini Yang Mungkin Terjadi Hari Ini Kita Manfaatkan Di Pergerakan Satu Hari Dulu Jelang News Dirilis Kita Nanti Pastikan Harus Sudah Clear Semuanya Menghindari Hal Seperti Ini Sekalipun Kita Sudah Antisipasi Biar Kita Lebih Tenang Oke Kita Coba Untuk Mengamati Yang Terdekat Kita Lihat Di Time Frame H1 Dulu Kita Lihat Di Time Frame H1 Ada Potensi Yang Cukup Kuat Dari Seller Ini Untuk Akan Melanjutkan Dari Sisi Kecenderungan Condongnya Ini Masih Cukup Kuat Karena Di Atas Ada Resisten Kuat Yang Tidak Ditembus Sampai Tadi Malam Ada Resisten Kuat Yang Tidak Ditembus Hingga Tadi Malam Kemudian Seller Lebih Mendominasi Hingga Melewati Level Level Terdekatnya Sekalipun Ini Ada Koreksi Justru Koreksi Ini Akan Memperkuat Posisi Bearish Justru Koreksi Ini Akan Memperkuat Posisi Bearish Kita Buat Yang Mewakili Di Sisi Sebelah Kiri Ada Level Nanti Yang Kita Harus Perhatikan Juga Kemudian Ada Juga Level Psikologis Di Sana Sementara Di Atas Yang Terdekat Ini Ada Juga Levelnya Sangat Bertahap Ini Harus Betul-betul Kita Nanti Jeli Melihatnya Sehingga Tidak Terkecoh Dengan Pergerakan Pergerakan Yang Seolah-olah Kuat Naik Tetapi Karena Terbentur Dengan Levelnya Akhirnya Memantul Kembali Yang Nanti Perlu Kita Waspadai Ada Banyak Sekali Rejeksi Di Sana Dan Ini Hampir Punya Kekuatan Seimbang Naik Kemudian Turun Hampir Seimbang Dengan Hadirnya Seller Yang Cukup Signifikan Ini Tentu Tidak Bisa Kita Anggap Main-main Kekuatan Beris Jadi Akan Berpotensi Nanti Akan Kembali Mendekati Level Psikologis Yang Terdekatnya Kita Menempatkan Posisi Buy Dulu Yang Lebih Aman Kita Taruh Disana Sekitar 800 Sangat Jauh Sekali Kita Tempatkan Disini Di 1914 Untuk Sellenya Kita Akan Menempatkan Di Menempatkan oke kita akan menempatkan posisi sell pertama di 19.05 ya sekalipun ada banyak rejeksi kita akan kita nanti akan antisipasi mengingat cukup banyak sekali rejeksi kalau kita mengambil terlalu jauh peluangnya nanti juga jauh sekali kita bisa mengambil yang lebih aman tapi untuk sampai ke sana butuh perjalanan yang cukup panjang sehingga kita lebih ambil yang tengah saja jalan tengah yang berpotensi tetapi juga ada yang kita antisipasi nantinya sell 19.05 0.86 dulu disini oke nanti resiko taruh di atas ya sekitar 300an dari titik entry atau kita buat sama dengan targetnya sekitar 19.10 kemudian targetnya kita menempatkan di 1.900 yang potensial saja dulu target yang pertama kita taruh di 1.900 ini kalau kita hitung dari titik entry sekitar 400an ya ambil 500 500 lebih dikit sementara untuk target berikutnya kita menempatkan di 1.893 1.893 oke kemudian dari potensi naiknya lepas dari levelnya kita mendekati 1914 baik kita tempatkan di 1914 yang terpenting kita siapkan antisipasi kita taruh resikonya nanti di kisaran resiko nanti kita tempatkan di kisaran berapa ini ya ya taruh di bawahnya lebih kecil dari target atau sama juga boleh 19.10 juga kemudian untuk targetnya kita menempatkan di 19.21 oke turunkan sedikit biar lebih potensial kita menempatkan target yang pertama di 19.20 19.20 kemudian untuk target selanjutnya kita akan menempatkan yang banyak juga disentuh di sana di 19.27 mungkin kalau dia naik 2 target ini sebenarnya sudah sangat cukup untuk target seharian target 2 di 19.27 poin 52 oke sekarang kita tinggal menentukan titik jenuhnya sampai dimana kira-kira ya diingat ini hari jumat akhir pekan sekaligus mau tutupan nanti malam juga ada news NFP yang kalau nanti sudah trend biasanya cukup panjang bisa berlanjut tetapi karena pengaruh sisi global pergerakan naik turunnya akan banyak nanti yang tentu berkepentingan untuk saling menahan diri atau saling melakukan perlawanan sehingga kita perkirakan tidak akan terlalu jauh bergerak naik kita perkirakan kita ambil yang probabilitasnya besar oke kita akan ambil maksimumnya di nanti malam ya kalaupun dia kuat naik kita akan perkirakan hingga di batas maksimum sehingga berpeluang memantul kembali kita akan taruh di banyak menolakan sementara di sisi bawah juga demikian kita akan lihat nanti dari sisi historinya ya dari sisi historinya kita akan lihat sampai batas maksimumnya ya ternyata kita cari yang lebih mendekati itu disini 18 85 ini untuk probabilitas titik jenuhnya atau range hariannya nanti kita tentu akan melakukan penyesuaian sesuai dengan dinamikanya ya kita tidak fokus dengan apa yang kita analisakan pagi ini tidak harus bersih kukuh mempertahankan yang kita analisakan di awal karena semuanya nanti bergantung kondisi di lapangan kondisi dinamikanya kalau kita lihat ada pergerakan potensi yang cukup kuat di salah satunya nanti akan terlihat dari sisi candle yang terbentuk setelah itu kita akan analisa ulang kita akan perhatikan dari sisi strukturnya dari sisi pengaruhnya dari sisi pola yang terbentuk di sana sehingga disitulah kita nanti akan kembali melakukan analisa kembali melakukan entry point kalau nanti memungkinkan sesuai dengan kondisi yang ada baik ini untuk yang di atas tadi dengan area jenuh berada di 1939 1939 kira-kira di area ini maksimumnya dia bergerak naik sekalipun potensi untuk lebih jauh juga ada hanya kita perkirakan di mana di area ini banyak sekali sentuhan dari sisi range-nya juga sudah memenuhi syarat sehingga menghindari kita terjebak mengambil posisi-posisi di buy dengan di puncaknya mengambil posisi-posisi sell ketika harga sudah jenuh ini yang di bawah kita perkirakan di 1885 maksimumnya atau jenuhnya karena bisa jadi jenuhnya berada di target 1 atau 2 biasanya akan memantul kita akan perkirakan lebih jauh hari ini karena ada ada news yang berdampak besar kemudian kemarin juga range-nya juga sudah lumayan tinggi dengan dominan bearish-nya tetap kita nanti akan dinamis mengikuti kondisinya mudah-mudahan bisa bermanfaat dan hari ini kita juga bisa maksimum jangan dikejar seberapa banyak profit kita jangan dikejar seberapa banyak kita entry tapi selalu carilah petunjuk yang kuat untuk kita jadikan sebagai dasar untuk entry selama itu tidak memenuhi syarat dari aturan main kita maka selama itu pula lah kita jadi penonton saja dulu kita hanya akan entry ketika aturan main kita itu terpenuhi di sana ketika pola yang terbentuk di pasar itu memenuhi syarat kriteria kita sehingga trading kita menjadi lebih tenang menjadi lebih terstruktur dan membuat kita lebih berpotensi terima kasih bisa pemanfaat dan maksimum profit dari ini jangan lupa ikuti selalu live streamingnya ketika nanti ada dinamika ada perubahan analisa kita bisa langsung update terima kasih sekali lagi selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam profit dua arah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati